Pasca diberikannya akses untuk booster ke-2 atau vaksin dosis ke-4 untuk warga usia 18 tahun ke atas, Dinas Kesehatan Ponorogo langsung berupaya menggenjot capaian vaksinasi booster COVID-19. Tak hanya membuka layanan di 32 puskesmas, gerai vaksinasi booster di kantor Dinkes juga buka hingga malam hari. Vaksin dosis ke-4 atau booster ke-2 mulai diberikan untuk masyarakat umum sejak tanggal 24 Januari 2023. Di Ponorogo, demi mengejar capaian maksimal, Dinas Kesehatan melayani vaksinasi booster di 32 puskesmas yang tersebar di 21 kecamatan. Tak hanya itu, demi mengejar target capaian maksimal, Dinkes Ponorogo juga membuka gerai vaksinasi bernama Griovaksin di kantor Dinkes Ponorogo, Jalan Basuki Rahmat, Kota Ponorogo. Buka sejak pukul 7 pagi, layanan vaksinasi booster di gerai ini bahkan dibuka hingga pukul 8 malam. Terobosan layanan vaksin booster ini pun disambut sejumlah warga. Tahunya disini ada, sudah dibuka booster ke-2 itu dari mana mas? Saya kebetulan update terus untuk vaksinasi, untuk update booster ini. Jadi untuk kelakapan saja. Terus tadi gimana? Sempat ngantri lama atau gimana? Enggak langsung, cepat lagi. Mau berjalanan ke luar kota. Begitu. Mbaknya sendiri apa sih selain masalah ke luar kota atau kenapa? Ya biar apa, menjaga keimun toku pak. Begitu ya. Sejak dibuka untuk masyarakat umum, gerai vaksin di lingkungan kantor DINPS Ponorogo ini menyediakan vaksin booster ke-2 jenis Pfizer. Kalau booster ke-2 itu kan intinya kita mempertahankan imunitas yang sudah ada di dalam tubuh, bagaimana kita tetap kebal, mempunyai kekebalan daya tahan yang bagus terhadap COVID-19 pastinya. Dan juga pastinya ingin supaya semuanya masyarakat kalau banyak yang vaksin dan ada kekebalan komunal, maka pastinya terhindar dari penularan dari COVID-19. Dari data DINAS Kesehatan Ponorogo hingga Kamis 26 Januari, capaian vaksinasi tahap pertama dan tahap kedua sudah melampaui target atau lebih dari 70 persen penduduk Ponorogo. Sedangkan vaksin booster 1 24 persen atau 166.389 suntikan. Sementara booster kedua baru sekitar 2.865 suntikan atau 1,98 persen. Sementara stok vaksin dilaporkan sebanyak 4.240 dosis. Jatur Piam Bodo, Ponorogo